Nasib buaya kuba yang terancam punah. Buaya kuba yang merupakan spesies endemik karena hanya hidup di rawa-rawa Zapata di Kuba. Buaya kuba digolongkan sebagai spesies yang terancam punah karena jumlah populasinya rendah. Diperkirakan sekitar 3.000 buaya kuba masih ada di alam liar. Setiap tahun, penangkaran buaya rawa Zapata, penangkaran buaya kuba terbesar di dunia, melepaskan sekitar 500 buaya kuba kerawa dengan harapan mereka akan berkembang biak dan bereproduksi. Siklus alami dari dunia binatang terkadang bisa membuat jengkel para peneliti. Seperti kasus baru-baru ini di mana seekor kucing liar memansa bayi buaya kuba, Crocodilus rhombifer, yang merupakan spesies endemik karena hanya hidup di rawa-rawa Zapata di Kuba. Buaya kuba digolongkan sebagai spesies yang terancam punah karena jumlah populasinya rendah. Buaya kuba diyakini memiliki habitat sekitar 300 km persegi di negara itu, bentangan habitat terkecil di dunia untuk spesies buaya. Selain faktor habitat yang sempit, kemampuan mereka untuk bertahan hidup sewaktu masih bayi juga rendah. Di pusat pencegahan yang kondisinya terjaga saja, 10% populasinya mati sebelum usia 1 tahun karena berbagai penyakit. Sementara itu, hanya 15-20% yang bisa mencapai usia lebih dari 5 tahun. Secara fisik mudah sekali membedakan buaya kuba dari spesies buaya lainnya, yakni cetakan tulang di belakang mata. Selain itu, secara karakter, buaya ini lebih temperamen yang sangat ingin tahu dan agresif. Menurut penelitian, buaya kuba punya kemampuan melompat tinggi di udara dan punya kecepatan lari ketika di darat. Katanya, buaya kuba mewakili garis evolusi yang sangat tua dan memainkan peran penting dalam ekosistem asalnya. Diperkirakan sekitar 3.000 buaya kuba masih ada di alam liar. Untuk itu banyak pemerhati berusaha meningkatkan populasinya. Setiap tahun, penangkaran buaya rawa sapata, penangkaran buaya kuba terbesar di dunia, melepaskan sekitar 500 buaya kuba kerawa dengan harapan mereka akan berkembang biak dan bereproduksi, ujar ahli biologi yang berafiliasi dengan penangkaran tersebut. Fakta buaya kuba, meskipun jauh lebih kecil dari buaya nil dan buaya air asin, buaya kuba dapat tumbuh antara 22,3 meter dan beratnya sekitar 70 hingga 80 kilogram. Sekalipun ukurannya kecil, buaya kuba merupakan hewan endemik yang sangat agresif dan berpotensi berbahaya bagi manusia. Sama seperti spesies buaya lainnya, reptil ini dapat menyerang terutama jika ada yang memasuki wilayah mereka. Menurut para ahli satwa liar, perkiraan umur semua spesies buaya berkisar antara 30 hingga 40 tahun. Dan buaya kuba termasuk yang memiliki umur panjang. Para ahli menyatakan bahwa buaya air asin, Crocodilus porosus, spesies buaya terbesar di dunia, dapat hidup lebih dari 70 tahun. Namun, ada beberapa kasus di mana buaya kuba bisa hidup lebih dari 50 tahun atau bahkan 100 tahun. Meski memiliki umur yang panjang, bukan berarti mereka bisa hidup dengan tenang. Perburuan berlebihan pada abad ke-19 dan ke-20 ditambah dengan penggundulan hutan akibat pembangunan yang meningkat di zaman modern telah mengurangi populasinya hingga ke titik terendah dalam sejarah. Padahal, buaya kuba memiliki status kebanggaan karena selalu dikaitkan dengan tokoh revolusi setempat yakni Fidel Castro. Mendian Castro dikenal sebagai orang yang pertama memelihara buaya kuba dan mengirimnya ke berbagai negara untuk tujuan politik. Setelah rezim itu tumbang, pemerintah saat ini malah memikirkan cara agar buaya eksotis ini tidak punah. Apalagi buruknya kebijakan pengelolaan lingkungan yang diurus pemerintah sebelumnya justru telah mengubah bentang alam. Rawa-rawa banyak yang kering sehingga memudahkan buaya yang berasal dari Amerika leluasa masuk hingga menghasilkan perkawinan di luar. Dari genetik alami buaya kuba, ini seperti mengundang masalah masuk ke rumah. Beberapa laporan menyebutkan, buaya kuba betina lebih tertarik dengan buaya jantan asal Amerika. Ini menjadi permasalahan pelik yang dihadapi para peneliti. Pada akhirnya, bibrida kuba Amerika akan menjadi hewan yang lebih kuat dan lebih unggul, lebih siap untuk berkembang. Namun, di sisi lain persilangan dua buaya yang berbeda ini mungkin hanya mewakili hilangnya keanekaragaman hayati dari spesies endemik. Sejauh ini siklus alam semesta yang terjadi di dunia binatang masih sulit ditebak. Seperti nasib buaya kuba yang berada di ujung ambang kepunahan tetapi justru menghasilkan buaya bibrida yang lebih siap menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan hari ini. Itulah beberapa ulasan mengenai buaya kuba yang di ambang kepunahan jika mereka tidak sadar telah menurunkan populasi dari buaya kuba ini. Terima kasih. Terima kasih.